Mudik itu utama, jelas, cunap, sudah pasti. Wajib istirahat. Kalau buat gue pribadi, jam 3 pagi itu sudah pasti harus istirahat. Apalagi kita supir tunggal, jangan pernah maksai. Untuk umuran-umuran kita yang kasarnya sudah berumur lah, sudah 40 ke atas, lebih baik itu 8 jam istirahat. Nah, jadi om, apa namanya, tips mungkin dari lu om, mempersiapkan mobil supaya sehat gitu kan, yang kiranya, wah ini mobil sudah layak buat diajak jalan ratusan atau mungkin ribuan kilo gitu kan, jaraknya jauh banget gitu. Apalagi namanya mudik kan pasti nggak sendiri gitu kan, membawa anak, bawa keluarga, yang mana kalau kondisi mobil nggak fit, kayaknya takut membahayakan nyawa penumpang itu sendiri atau penumpang orang lain gitu sih om. Nah, kalau komentar dari lu, tipsnya apa sih om? Tips mudik ya? Apa yang dicek gitu? Tapi kalau untuk pajak penting nggak ya? Buat kita mudik ya? Pajak atau cunap nih? Nanti bisa bayar pajak nggak bisa cunap. Itu malah kalah di situ ya. Lebih ke mudik itu utama jelas cunap, sudah pasti. Cunap sudah pasti, ban. Ban juga itu penting. Jangan sampai kita ada kendala. Kanan ban ya? Iya, kendala ban, di jalan. Botaknya? Nah, betul. Oli transmisi? Ya, oleh transmisi mungkin ikerar aja ya itu ya, problemnya. Lebih ke problemnya itu, om. Kalau yang standarnya sih itu. Cunap mesin, ban, nomor satu, apalagi sekarang musim hujan, weeper. Iya, 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 perintilan sebenarnya itu, weeper ya. Betul, perintilan tapi itu penting. Penting. Bisa musim hujan, itu. Yang gue rasain, setiap jalan jauh ya itu. Yang utama. Kalau misalnya, kalau lu, om, biasa jarak jauhnya dari Bogor ke mana, dong, pengalaman lu? Alhamdulillah, gue sudah pernah ke Sabang. Seriusan? Dari Bogor? Iya. Pakai apa, dong? Pakai apa, dong? Pakai kristal diesel, 2L. Luar biasa. Kijak kristal diesel. Goks. Goks, gokil. Berdua anaknya, ya? Berdua anaknya. Lu keluar, dong. Bersiuk. Hanya berdua sama anaknya. Oh, padahal. Kita jalan-jalan. Ini berapa hari, dong? Harinya, gue gak pernah ngitung, ya? Oh, tapi lu stay gitu, ya? Ya, kalau capek, gue berarti. Kalau capek, pasti istirahat. Ya, intinya... Capang-capang juga, ya? Intinya kalau kita turun jauh, wajib istirahat. Kalau buat gue pribadi, jam 3 pagi itu sudah pasti harus istirahat. Oh, jangan luga sepuluh terus, ya? Jangan. Oh, tips, nih? Karena kita perjalanan jauh, ya. Perjalanan jauh, apalagi kita supir tunggal. Jangan, deh. Jangan pernah maksain. Oh, gak gantian, ya? Oh, emang enak waktu itu, ya? Oh, oke. Iya, iya, iya. Kalau misalnya idealnya menyetir itu sebenarnya berapa jam, sih? Jangan terlalu digas, kok. Boleh kuat, nih. Hari-kali ini bahaya, kan? Kalau untuk umuran kita yang kasarnya berumur, lah. Udah 40 ke atas, ya, lebih baik itu 8 jam istirahat. 8 jam, ya? 8 jam harus istirahat. Iya. Oke. Jangan terlalu, biarpun kita ngerasa badan kita masih kuat, nih. Masih kuat, oke. Tapi, ya, jangan dipaksain, lah. Oke. Ada micro slip, semacam-macam, lah, ntar tendalanya, ya, bahayalah. Iya, iya. Itu. Oke. Jadi, kalau boleh, 8 jam, udah... Istirahat dulu. Istirahat dulu, nih, menyetir dulu, nih, ya? Kayak gitu, ya, om ya? Iya. Karena banyak juga, tuh, yang mungkin dia udah biasa bawa mobil jarak jauh, gitu, kan? Paksainnya terus? Banyak yang seperti itu. Banyak yang maksain. Iya, banyak banget, kayak gitu. Dan ujung-ujungnya ada eksiden karena micro slip. Micro slip? Betul. Micro slip, tuh, contohnya seperti apa, tuh, misalnya? Iya, kita udah capek. Oke. Udah kerasa ngantuk, kita paksain, tiba-tiba kita tidur dalam beberapa detik. Itu yang... Itu parah, sih. Itu yang paling parah. Itu banyak banget eksiden di jalan, seperti itu. Iya, iya. Oke. Jadi, kondisi mesin dan kondisi pengemudinya juga, berarti? Betul. Mesinnya udah prima, udah oke, nih, si mobil. Manusianya udah oke, cuman dipaksain. Padahal saat dia udah, apa, kemampuan, apa namanya, ketahanan fisiknya, ya? Fisiknya, ya? Stamina kita sudah berkurang, iya. Gue hajar kopi aja, kerahingeng, nih. Jangan, jangan. Lebih baik jangan pakai minuman-minuman game gitu. Doping-dopingnya, kalau buat mudik, tidak dirokomendasikan, ya? Lebih baik istirahat. Wah, aduh, bahaya itu lebih baik. Lagi di jalan, kita. Jatuhnya, ntar lugal-lugalan doang, kita di jalan. Jangan, jangan. Kalau kayak gitu, janganlah. Lebih baik istirahat. Istirahat, ya? Jadi maksimal yang direkomendasikan, kalau versinya lu, better maksimal itu 8 jam. 8 jam, betul. 8 jam, dia menjalan, istirahat, baru gaspul lagi. Betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya tadi, kembali ke laptop tadi om, ngomongin mempersiapkan mobil gitu. Tadi kan lu sempat kasih tips, weeper lu, kerintilan. Karena penting tuh, ketika hujan deras gitu kan, bisa menyapu dengan baik. Sehingga pandangan lu ke depan tetap nggak terganggu gitu kan. Terus tune up gitu kan, dan bang gitu ya. Hanya itu aja lah ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ya, tune up. Intinya yang rutinitas dipakai, krusialnya yang dipakai sehari-harinya. Lampu, rem, engine ya. Dari perawatan mesinnya, jangan sampai kita mogok di jalan. Itu repot lah kalau kita sampai mogok di jalan. Tapi ya, balik lagi karena kita, gue anak kijang, kijang tuh nggak takut. Mau kemanapun kijang tuh nggak pernah takut. Spare part-nya kita di mana aja ada. Mau kita ke pelosok-pelosok, ada spare part. Kekuatannya nggak diragukan lagi. Tuh, masalah kekuatan nggak diragukan lagi. Nggak rewel juga di jalan ya. Intinya kita nggak perlu takut deh, bau kijang kemana-mana. Terakhir yang gue ikutin anak-anak yang terakhir itu dari Pangalpinang. Pangalpinang menuju Palu jam nas kemarin, November kemarin. Jauh banget, om. Perjalanan itu di atas minggu ya. Di atas minggu? Di atas minggu. Di atas minggu. Ini garis cerimang ini ya? Iya. Indonesia tuh. Pas. Ini dari Sumatera turun. Turun ya sampai, intinya Sumatera turun. Lampung, Jawa. Jawa naik lagi dari Surabaya. Surabaya masuk lagi ke Sulawesi. Terlalu banget, om. Iya, iya. Wokil sih. Dan kendala mereka hanya di ban. Hanya ban doang. Ban. Kenapa tuh bannya? Habis. Oh, bukan. Sulukannya istiran? Enggak. Baru itu. Iya. Baru habis. Ya, kilometernya kan berapa ribu sudah. Oh, iya, iya. Terus, iya. Habis-habisnya dia dari Pangalpinang baru ganti ban, ban baru. Iya. Habis-habisnya itu dia bezet. Pecah ban. Iya. Karena habis. Karena sudah mulai botak. Mudah nggak lo? Dalam waktu kurang lebih semingguan lebih tuh. Iya, iya. Mungkin jalanan juga masih. Kalau habis biasanya dari jalan, di tekstur jalan. Oh ya, tekstur jalan masih jalan-jalan masih baru kali ya. Masih tajem-tajem kali ya. Kayak beton kan. Iya. Oke. Nah, itu tips tuh buat teman-teman yang mau mudik. Jadi persiapkan mobil lu semua. Minimal 2. Pasirep 2 pokoklah. Iya. Dan mungkin juga kalau misalnya mobil-mobil yang nggak badak akan dipakai keluar kota yang jarak tempuhnya mungkin ribuan gitu. Kayak kesambang kayak gitu ya. Pulang pergi. Pakai mobilnya mobil yang nggak badak tuh. Itu warnanya juga tau ya. Walaupun itu mobil udah dipersiapkan gitu loh. Dan nggak badak dan mobil tua lagi. Kenyamanan kita sendiri buat bawa mobilnya kurang kayaknya ya. Iya, iya. Kalau mobil ini. Medikpedean kepedean kepedean. Benar, benar. Karena kan banyak juga nih. Kalau gue lihat di media sosial. Wah, gue bawa mobil tua apa. Gue kuat-kuat aja nih. Iya, bisa. Tapi rata-rata mobil yang dibawa kayak gitu sih. Yang gue denger tuh mobil-mobilnya Jepang sih ya. Jepang sih. Kayak ribut misalnya. Gue bawa ke Garut tau. Gue aman-aman aja ya katanya. Kuatnya loh. Iya, iya. Oke. Ada yang mau nambahin dari yang lain mungkin? Persiapan mudik. Yang pertama sih ya nyiapin uang. Itu paling penting ya. Paling penting nggak ada uang nggak bisa berangkat pak. Gimana mau service. Jadi kalau menurut gue tipsnya sih ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor kendaraan. Yang kendaraan itu kita harus masukin ke bengkel. Untuk servis besar. Wajib. Tune up. Kalau mobil ada gardannya cek oli gardannya. Kalau mobilnya metik cek olinya. Kemudian kelistrikan, kaki-kaki. Permesinan dan lain-lain lah. Bannya juga wajib diganti. Kalau kilometernya jauh. Kalau cuma ke Bandung. Ya cukup-cukup ban vulkanisir ya. Tapi nggak rekomen. Kali itu nggak rekomen lah. Jangan, jangan misalkan suntikan. Kemudian. Yang kedua. Sebelum berangkap juga ada kewajiban. Namanya kewajiban pengemudi. Nah kewajiban pengemudi itu dari hal-hal terkecil. Yang tadi dibilang perintilan itu. Jadi mulai dari luar. Dari mesin. Radiator. Cek oli lagi. Kita jangan begitu percayai sama bengkel. Kita harus cek ulang. Cek and recheck. Kemudian minyak rem. Power steering. Kelistrikan. Kelistrikan itu general banyak. Lampu. Aki. Sikring. AC itu di cek. Kemudian cek ke bawah. Bannya apakah betul. Kita juga jangan percaya. Apakah nanti dia pasang rotasinya betul. Atau nggak. Nanti akan jadi masalah kalau kilometer jauh. Kemudian. Bautnya kuat nggak? Gitu pasangnya. Cek juga. Kemudian ke bawah. Lecek kaki-kaki. Masuk ke dalam. Cek sen apa nyala. Cek spionnya masih ada nggak? Gitu loh. Takutnya nggak ada spion kanannya kan. Cuma ada spion kiri. Kemudian. Ampere bensin dan lain. Ampere bensin juga penting. Dicek. Kemudian. Yang ketiga. Faktor orangnya. Harus disiapin juga. Dicek. Apakah yakin kondisi kita bagus atau nggak. Apalagi karena kan kita bawa keluarga pak. Bawa keluarga. Jangan sampai keluarga kita kenapa-napa kan. Kemudian yang terakhir. Faktor jalan sama cuaca. Jadi. Kalau gue. Biasanya. Kalau dari Malang ke Bali. Atau Malang ke Jakarta. Atau Malang ke Bogor. Kalau gue pulang. Via darat. Gue tracking dulu. Itu berapa kilo sih jalannya. Pembensinnya ada di mana aja sih. Karena jangan sampai. Apalagi kalau ke Jawa. Kita menuju ke arah Jawa. Pembensinnya. Ah di depan masih ada. Jangan sampai nanti nggak ada pembensinnya. Jadi kita tracking jalannya tuh. Jalannya. Dimana aja. Pembensin. Dimana aja. Ada bengkel. Dimana aja. Kalau tempat kita makan. Sama tempat istirahat. Harus ada cek poinnya. Wajib. Jadi sama aja. Harus ada strateginya. Dimana dulu kita mau ke sana. Harus ada cek poinnya. Kemudian. Cuaca. Lihat nih. Forecast ke depan. Lihat forecast. Handphone kan udah. Ada forecastnya kan. Forecast hujan nggak nih. Dicek. Kalau hujan. Berarti nanti. Kecepatannya kira-kira sekian. Nyampainya. Sekian lama. Itu semua harus diserahatkan. Berarti ada berapa faktor tuh. Ada empat ya. Yang pertama kendaraan servis besar. Yang kedua pengecekan perintilan kendaraan sebelum berangkat. Yang ketiga orangnya. Yang keempat kondisi jalan sama cuaca. Itu aja sih. Uang. Oh ya uang itu paling penting. Bercuma nggak. Iya kan. Mau isi itol nggak ada uangnya gimana. Iya itol. Bisa lewat luar. Tapi jaraknya jauh. Beli banking. Kalau ada yang bengking kalau nggak ada. Bisa isi di Nomart ya. Itu aja sih. Iya bener. Jelas tuh. Masukannya. Emang banyak sih yang perlu diperhatikan ya. Iya bener. Lengkap deh itu. Udah semuanya tuh. Yang perlu diperhatikan. Dan dilakukan. Oleh teman-teman yang persiapan mudik gitu. Walaupun mungkin masih hari keempat nih. Bulan puasa. Tapi menurut gue lu juga harus aware juga sama mobil lu. Dan kondisi fisik juga ya. Wajib. Walaupun sehat juga jangan dipaksain juga. Wah gue masih kuat nih. Karena memang takutnya kita nanti collab gitu. Udah lewat 8 jam berkendara. Ntar takutnya membahayakan orang lain juga. Nggak hanya kita aja sih. Oke jadi. Nah ini ngobrol-ngobrol malam. Dini hari nih. Udah pagi ini jam 2. Sama teman-teman TKCI. Gue thank you banget. Asri. Nanti mungkin next konten kita bisa bikin lagi nih. Ngobrol asik seru. Di warung kopi gitu kan. Sama teman-teman TKCI Bogor. Terus. Boleh dong. Closing statement. Dari TKCI Bogor. Dengan om siapa om? Om Lakon. Om Lakon. Silahkan om. Bebas om. Apa ya. Apa aja deh. Ya. Oke thank you buat om Denkus ya. Udah mau datang ke Basecamp TKCI Bogor. Sampai pagi nih jam 2an. Minta lagi kita sahur bareng nih. Say thanks buat om Denkus. Kita kasih pantun. Tapi nggak usah dibilangin cakep ya. Yoi. Suara. Bli-bli-bli. Beli roti kukus. Bonusnya Batagor. Lanjut nggak nih? Lanjut dong. Ulang ya. Beli roti kukus. Bonusnya Batagor. Thank you om Denkus. Udah mampir ke TKCI Bogor. Yoi. Box. Kok nil. Box. Oke thank you banget nih. Sampai disini dulu. Kontennya om-om semua silahkan komen di kolom komentar. Terus Instagramnya TKCI Bogor. Gue cantumin. Lo bisa follow juga. Terus ada juga Instagramnya TKCI Indonesia apa? Nusantara ya? Nusantara. Teman-teman yang nonton bisa follow juga. Bisa diikuti. Bisa dikepoin. Bisa di like gitu kan. Lo bisa lakukan komunikasi juga sama di Instagram itu. Untuk saling sharing tentang otomotif. Mungkin itu aja. Thank you. Sekali lagi yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe YouTube channel gue. Follow Instagram gue. Dan TikTok gue Denkus Channel. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Peace. Sub indo by broth3rmax